Halo sahabat-sahabat, kita kali ini mau ngebahas mengenai tentang pipa dari ketebalan sampai merek-mereknya masih banyak nih yang suka bingung kalau mau beli AC itu kita tuh harus pakai pipa yang merek apa sih terus ketebalan yang paling bagus itu atau standarnya di ketebalan berapa nah sebelum lebih detail mengenai perbedaan ketebalan pipa sampai ke merek-mereknya jangan lupa pada like subscribe dan komen dan nyalain lonceng buat dapat notifikasi video terbaru dari Selka Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain udah lama dari bulan-bulan lalu malah tahun-tahun lalu jadi kita sekarang udah launching untuk Selka clean jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci AC nya dari yang setengah sampai 2,5 pk khusus untuk accessibility aja saat ini nah kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 pk 1,5 sampai 2,5 pk jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah seberapa banyak AC yang ada kalian nah banyak banget yang masih suka tanya kita tuh mendingan pakai ketebalan atau merek apa sih pipanya karena namanya AC itu pasti kan kita nggak mau sering bocor gitu ya bocor freon gitu dari pipanya kalau misalkan ada yang bolong atau misalkan bocor itu kan pasti lama-lama freon abis kan AC nya jadinya nggak dingin dan malah nanti lama-lama bisa rusak nah itu suka banget banyak yang tanya kenapa sih bocor pipa itu terjadi karena apa nah rata-rata sih banyak yang pas pemasangan juga karena memang pipanya itu dia pas penyambungan dari antara indoor ke pipanya atau outdoor ke pipanya itu kan butuh namanya teknik flaring nah teknik flaring itu yang dimana kadang-kadang memang bisa kelebaran bukanya atau memang kurang lebar jadi kadang dipaksa karena itu yang kadang-kadang bisa membuat kebocoran halus jadinya lama-lama itu freonnya habis jadi harus dicek ulang ternyata PSI nya kurang jadi freonnya harus ditambah atau diisi dari nol kalau memang bocornya parah dan ada juga yang kebocoran itu terjadi karena memang pipa yang kalian beli itu terlalu tipis gitu loh jadi memang untuk pipa namanya AC itu tidak boleh sangat tipis gitu karena freon itu kan dingin lama-lama nanti berembun kondensasi gitu kan jadi nggak kuat dinginnya dia akan lama-lama itu bocor jadinya akan ada lubang-lubang kecil yang mengakibatkan freon lama-lama terbuang nah ada juga sering terjadi karena saat pemasangan karena pipanya terlalu tipis saat mau pasang itu misalkan jalurnya perlu berliku-liku jadi bengkok nggak lurus doang nah saat pembengkokan oleh teknisi itu kadang teknisi juga ada yang kekerasan gitu kan jadinya bisa mengakibatkan bocor yang halus juga gitu jadi memang tidak disarankan terlalu tipis karena memang kita saat pemasang itu harus ada pembengkokan karena tidak mungkin akan lurus doang karena pipa itu akan masuk ke platform ataupun enggak ataupun juga masuk ke dalam tembok gitu kan dia akan ditutup lagi oleh semen itu pasti juga banyak batu-batu atau semen-semen yang memang sudah mengeras jadinya bisa mengakibatkan kebocoran juga di dalam pipanya nah berikutnya masih banyak juga yang bingung pipa itu kan PK-PK masing-masing juga mempunyai ukuran pipa yang berbeda jadi kalau misalkan setengah sampai 1 PK itu rata-rata pasti menggunakan 1.4 3.8 terus 1.5, 1.4, 1.5 ada yang sampai 2 PK pun juga menggunakan 1.4 5.8 itu bukan untuk ketebalan pipanya ini hanya untuk ukuran PK-nya besarnya diameternya itu lebih ke sesuai kebutuhan si PK masing-masing nah pipa ini tuh ada dua jadi satu pipa untuk liquid satunya lagi untuk gas jadi memang satu kesatuan setiap pembelian AC wajib pipanya itu pasti memang sudah jadi satu kalau untuk AC split ya jadi dia itu sudah pipa tembaga ya kan sudah dua menyatu dan juga sudah dibungkus dengan arma flag putih rata-rata yang dijual di Indonesia saat ini masih yang dimana arma flag-nya warnanya putih nah itu jadi nanti untuk pipa sih tergantung PK yang kalian beli jadi bukan untuk ketebalannya di seakan ini kita mempunyai 3 grade ketebalan pipa jadi setiap masing-masing PK yang seperti 1.4 3.8, 1.4 setengah, 1.4 5.8 kita mempunyai grade-nya dari grade basic, premium sampai elite nah jadi kalian tinggal pilih sesuai kebutuhan kalian kalian lebih mau menggunakan yang basic 0,5 dan seterusnya itu tinggal kalian pilih ada di website-nya kita Selka ini kenapa mempunyai 3 grade ketebalan karena memang kita mengikuti pasaran dan kebutuhan customer kita karena ada juga yang memang pada dasarnya mau menggunakan AC tapi budget untuk pembelian pipanya terlalu mahal ya karena memang pipa tembaga saat ini makin lama makin mahal itu kita mengikuti pasarnya customer-customer Selka jadi kita punya grade yang memang yang tadi saya bilang adalah 0,5 yang tengah-tengahnya di premium 0,6 dan di elite-nya di 0,8 memang lebih ke yang mempunyai dana lebih nah untuk ketebalan ini walaupun Selka mempunyai beberapa merek tidak perlu khawatir karena bukan berdasarkan mereknya ya walaupun memang merek itu pasti lebih sering didengar tapi perlu kalian ketahui kalau misalkan yang penting itu kalian harus tahu bahwa merek tersebut memang menggunakan milimeter yang benar nah di Selka ini kita sudah sortir dan kita sudah uji semua menggunakan alat yang kita beli memang untuk mengukur ketebalan sampai 0,00 sekian milimeter jadi memang pasti dipastikan yang kita jual yang kita berikan ke customer kita real ketebalannya sesuai dengan grade-nya jadi kalau memang basic 0,5 ya ketebalannya memang sudah diukur 0,5 gitu dan kalau 0,6 ya memang 0,6 jadi walaupun kita ada beberapa merek itu tidak perlu khawatir dan memang misalkan mereknya tidak kalian familiar itu juga tidak perlu khawatir karena memang pada dasarnya balik lagi semua itu ke ketebalannya jadi kalau misalkan mereknya di kita ada yang merek Denpo Denpo ketebalan 0,6 gitu jadi bukan karena mereknya kalian jarang dengar tapi benar apa enggak 0,6 itu pasti dijamin 0,6 karena memang kita mempunyai alatnya kalau memang misalkan kalian masih kurang percaya bisa nanti kita coba bikin video kita akan kasih lihat langsung ini loh yang kita potong kalian bisa lihat nanti kita akan bikin videonya untuk kalian lebih tahu mengenai sih ketebalan benar-benar 0,05 atau 0,6 atau 0,8 nya nah bagi standarnya pabrik adalah untuk ketebalan yang paling baik itu di 0,6 di kita selka ini untuk yang 0,6 masuk ke grade yang premium dan kita masih menggunakan memberikan juga grade yang tadi saya infoin yang lebih ekonomis itu grade basic 0,5 dan itu masih diterima oleh pabrikan juga yang penting pemasangannya benar dan tidak di luar standar nah itu tetap masih bisa aman dan juga jangan sampai di bawah 0,5 karena kalau sudah di bawah 0,5 itu benar-benar di luar standarnya pabrik dan pasti akan terjadinya banyak resiko yang diakibatkan untuk bisa merusak AC nya nah dan itu pasti akan bisa membuat garansinya itu avoid, tidak berlaku dan pabriknya juga tidak akan bertanggung jawab karena memang pada dasarnya sudah jauh dari standarnya pabrikan perlu kalian ketahui juga mengenai pipa yang tipis dimana itu karena memang juga harganya murah banget ya kan itu mengguyurkan untuk para pengguna AC yang low budget pasti mau cari pipa juga yang tidak mau terlalu mahal nah biasanya terjadi pada pipa-pipa yang lebih tipis dan itu memang ada tapi tidak semua ya biasanya mereka campuran tembaganya itu dicampur dengan senyawa-senyawa lain jadi memang tidak pure murni tembaga karena memang untuk mencari keuntungan yang lebih besar nah itu bisa mengakibatkan juga resiko kepada AC nya misalnya freonnya juga cepat habis ya lama-lama juga akan kropos ya kan untuk tembaganya akhirnya bocor kalian harus mengisi freon-mengisi freon dan akhirnya kalian jadi dua kali biaya karena memang untuk pemakaiannya lebih cepat gitu lah jadi tidak bertahan dengan jangka panjang yang lama secara sertifikasi ASTM B280 itu memiliki standaris ketebalan yang lebih tinggi di 0,766 sedangkan GIS H330 ketebalannya di atas 0,6 mm nah kan kalian sudah lihat nih untuk tablenya disini ya bisa kalian lihat bahwa ketebalan memang rata-rata pasti di atas 0,6 atau 0,7 jadi nggak pure 0,700 gitu loh sedikit memperjelas kalau untuk standarisasi Jepang ini sertifikasinya kalau untuk residensial rumah ini kita menggunakan tipe yang M jadi pipa ini ada grade tipe juga dari Jepang adalah tipe K, tipe L, tipe M tapi karena memang di Indonesia yang lebih kebanyakan residensial jadi kita menggunakan tipe M dan perlu diketahui juga bahwa memang untuk beberapa merek itu ada mengklaim untuk ketebalannya ada sedikit perbedaan jadi misalkan merek Tatayama dan Hoda misalkan 0,6 sekian, 0,6 sekian jadi nggak pure 0,6 pas banget karena memang ada standarisasi juga jadi di toleransi sampai kurang lebih 0,10 mm nah kalau untuk yang Jepang ini kita menggunakan yang grade premium di kita kalau untuk yang Amerika sudah menggunakan grade yang elite kita yang memang ketebalannya 0,8 nah kalian udah nggak perlu pusing lagi kan untuk memilih ketebalan dan merek apa untuk AC yang kalian mau pilih nanti nanti kalian tinggal cek aja di Selka itu grade-nya tiga-tiganya ada jadi kalian tinggal pilih dan tinggal langsung choose order pokoknya tiga-tiganya masih sesuai standarisasi pabrik jadi kalian tinggal ikutin aja kebutuhan atau misalkan budget kalian nah jangan lupa padalah subscribe dan komen dan nyalain lonceng buat dapet notifikasi video update terbaru dari Selka kita ketemu lagi di video selanjutnya see you bye bye